Pemirsa hampir 2 tahun penundaan keberangkatan calon jamaah haji asal Tanjab Barat. Ini dikarenakan masih dalam masa pandemi COVID-19. Namun di tahun ini ada angin segar bagi para calon jamaah haji Tanjab Barat, karena 135 calon jamaah haji Tanjab Barat akan diberangkatkan. Penantian cukup lama akhirnya berakhir sudah. Pasalnya menuju Tanah Suci Mekah telah didambakan masyarakat seluruh dunia, terutama bagi masyarakat Tanjab Barat, sebab telah 2 tahun penundaan calon jamaah haji ini dikarenakan masih pandemi virus COVID-19. Namun pada tahun 2022 ini sesuai kebijakan pemerintah pusat, bahwa ibadah haji kembali diberangkatkan, akan tetapi tetap mengacu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Setidaknya saat ini persiapan keberangkatan haji telah dimulai, begitu pula persiapan para calon jamaah haji asal Tanjab Barat. Kasih haji dan umroh kemenang Tanjab Barat, Hendra Kusuma menjelaskan bahwa kali ini syarat bagi calon jamaah haji ada penambahan, yakni seperti usia dibatasi dan wajib telah divaksin minimal dosis pertama. Jumlah calon jamaah haji asal Tanjab Barat yang berangkat pada tahun ini berdasarkan kuota, yakni sebanyak 135 calon jamaah haji. Dan calon jamaah haji asal Tanjab Barat akan diberangkatkan pada kloter ke-2 atau pada tanggal 19 Juni mendatang. Adapun persiapan yang dilakukan kemenang Tanjab Barat, yakni persiapan dokumen berkas calon jamaah haji serta pelunasan akhir BPIH, sedangkan kendala hingga saat ini belum ditemukan. Sebab telah jauh dari persiapan kemenang Tanjab Barat telah dilakukan. Alhamdulillah sekarang kita sudah menerima daftar nominatif jamaah yang merah lunas. Untuk Tanjab Barat itu ada 135 orang non cadangan dan 40 orang cadangan. Sekarang kita sedang berproses di Bank Penerima Setoran di BSI untuk mempermasi pelunasan jamaah yang siap berangkat. Karena ini waktunya juga mepet, dekat, jadi kita semuanya sambil jalan semua ini harus jalan semua. Jadi pelunasan kita pantau terus, kesehatan juga kita pantau terus. Kemudian dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk pemerangkatan juga yang terus kita... Yang dirilis pemerintah Saudi itu syaratnya adalah pertama usia ya. Usia tidak lebih dari 65 tahun. Kemudian yang kedua sudah melakukan vaksin 1-2. Kemudian melakukan konfirmasi pelunasan di BSI. Dan dokumennya ya sudah kita proses semua insya Allah. Untuk diketahui syarat ibadah haji tahun ini diantaranya Melunasi BPIH 1441 Hijriah 2020 Masehi Alokasi kuota haji 1443 Hijriah 2022 Masehi Berusia paling tinggi 65 tahun Belum pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 tahun Sejak menunaikan ibadah haji terakhir Telah divaksin dosis pertama Biaya naik haji tahun 2022 sebesar 39,8 juta rupiah Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan